Halo guys, Miss Noon kali ini mau memberitahu tentang cara mengungkapkan turut berduka cita dalam bahasa Inggris Karena sekarang Indonesia ini lagi banyak banget musibah gitu, bertubi-tubi Jadi ada yang meninggal, belum lagi lepas dari covid, belum lagi masalah bencana alam dan insiden-insiden lainnya Jadi dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan kata condolence Jadi kita bisa bilang, I would like to express my deepest condolence atau condolences gitu ya Jadi itu cara mengungkapkan turut berduka cita dan kita juga bisa bilang, it is a great loss for everybody gitu Itu juga bisa kayak gitu Tapi dalam masa duka, saya percaya bahwa turut berduka cita dari siapapun itu tidak membantu ya Hanya waktu dan iman aja sih yang bantu kita melampaui, melalui masa duka gitu Jadi kalau orang lagi berduka sebenarnya nggak perlu dinasihatin macam-macam, dipaksa-paksa suruh kuat, nggak usah Kita ada aja buat mereka, disamping mereka, lelup mereka itu bagi aku sih jauh lebih baik Daripada sekedar bahasa-bahasa bilang, saya turut berduka cita, padahal nggak berduka cita sih sebenarnya Tapi ini sebagai etika sosial aja kita boleh lah ya, menggunakan kata, saya turut berduka cita Tapi kalau misalnya lebih senang ngedoain orang yang ditinggalkan supaya lebih kuat Lebih kayak gitu sih Walaupun tahu itu susah Dan hanya waktu ya yang bisa membantu kita semua Melewati semua duka Tapi selalu ingat bahwa mereka yang sudah kembali ke Allah itu Hidupnya sekarang jauh lebih baik daripada kita-kita yang masih berjuang di dunia ini gitu guys Gitu guys Ya, deepest condolence gitu Ya, pake ya Salam Tensis Master